Oke bosku, berikut ini hasil pertandingan Liga 2 Indonesia musim 2023-2024, tekan ke-13, beserta kelasmen, top scorer, dan top assist, oke. Oke, berikut ini hasil pertandingan Liga 2 Indonesia, tekan ke-13, hari sebelumnya, Nusantara United kalah, 0-1 versus Mali United. Berserang-serang menang, 3-1 versus Persikap Bandung. PSMS Medan, 0-0 versus PSPS Riau. PSBS Bia menang, 3-1 versus Persipura Jayapura. Sulut United, 0-0 versus Kalteng Putra. Persipa Balikpapan menang, 2-0 versus Persipal Bumble United. Bersijab Jepara menang, 2-0 versus Persik United. Sada Sumut, 1-1 versus Semen Padang FC. Berikut ini hasil pertandingan Liga 2 Indonesia, 2023-2024. Pekan ke-13, Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. PSCS Celacap menang, 1-0 versus Persikap Tegal. Persiraja Bandar Aceh menang, 5-1 versus PSDS Deli Serdang. Berikut ini hasil pertandingan Liga 2 Indonesia, 2023-2024. Pekan ke-13, Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023. Berserang-serang menang, 3-0 versus Persikap Bandung. Mali United menang, 2-1 versus Persikap Bandung. PSM Yogyakarta kalah, 0-1 versus Nusantara United. Berikut kelasmen terbaru Liga 2 Indonesia, musim 2023-2024. Di grup A, di posisi pertama ada Semen Padang, 24 poin. Di posisi kedua ada Persiraja Bandar Aceh, 21 poin. Di posisi ketiga ada PSMS Medan, 16 poin. Di posisi keempat ada Serwijaya, 13 poin. Di posisi kelima ada PSPS Riau, 11 poin. Di posisi keenam ada Sadar Sumut, 8 poin. Di posisi ketujuh ada PSDS Deli Serdang, dengan 5 poin. Di grup B, di posisi pertama ada Bekasi City, 23 poin. Di posisi kedua ada Mali United, 22 poin. Di posisi ketiga ada PSM Yogyakarta, 20 poin. Di posisi keempat ada Nusantara United, 16 poin. Di posisi kelima ada Perserang-serang, 12 poin. Di posisi keenam ada Persikap Bandung, 12 poin. Di posisi ketujuh ada PSKC Cimahi, 5 poin. Di grup C, di posisi pertama ada Perserang-serang, 26 poin. Di posisi kedua ada Strasi Diardo, 16 poin. Di posisi ketiga ada Gresik Netif, 16 poin. Di posisi keempat ada Perserang-serang, 14 poin. Di posisi kelima ada PSJS Celacap, 13 poin. Di posisi keenam ada Perserang-serang, 11 poin. Di posisi ketujuh ada Perserang-serang, 8 poin. Di grup D, di posisi pertama ada PSPS Bia, 26 poin. Di posisi kedua ada Perserang-serang-serang, 20 poin. Di posisi ketiga ada Pabelu Netif, 18 poin. Di posisi keempat ada Perserang-serang-serang, 14 poin. Di posisi kelima ada Sulu Netif, 14 poin. Di posisi keenam ada Kalteng Putra, 13 poin. Di posisi ketujuh ada Perserang-serang-serang, 11 poin. Berikut top score, 32 Indonesia musim 2023-2024. Berikut ini top asis, 32 Indonesia musim 2023-2024. Pabelu Netif, 13 poin. Betuk, tidak. Berikut ini gini melakukan. Tabak! Berikut ini di posisi keempat. Berikut ini dijualan-sepah. Berikut ini di posisi. Berikut ini di posisi keempat. Terima kasih.